Audio Jumbo Dua orang bocah bagi-bagi sembako bagi anak yatim piatu, janda dan orang-orang yang mereka rasa perlu untuk dibantu sebelum membagikan paket sembako tersebut. Kedua bocah bernama Asya Lahalo dan Ai Lahalo itu terlebih dahulu ke sejumlah toko untuk membeli sembako yang akan dibagikan. Kedua bocah bernama Asya Lahalo itu terlebih dahulu ke sejumlah toko untuk membeli sembako yang akan dibagikan. Keduanya langsung melakukan pengemasan terhadap paket-paket sembako yang akan dibagikan tersebut. Keduanya terlihat sangat bersemangat. Ketuanya terlihat sangat bersemangat. Keduanya terlihat sangat bersemangat. Selesai pengemasan paket-paket sembako Kedua bocah berusia 7 tahun dan 3 tahun itu langsung mendatangi para penerima bantuan sembako untuk membagikannya Para penerima sembako tersebut terlihat sangat bersuka cita Selain mereka mengucapkan terima kasih, mereka pun turut mendoakan kedua bocah ini supaya selalu diberkati oleh Tuhan Pembagian sembako ini sebagai bentuk ungkapan syukur kedua bocah ini untuk semua kebaikan Tuhan yang telah menjaga mereka beserta keluarga selama ini Keduanya mengaku senang bisa berbagi dan membantu orang lain Mereka berharap sembako yang diberikan tidak dilihat dari jumlahnya Tetapi kepedulian mereka yang mau belajar berbagi dengan sesama Jika diizinkan oleh Tuhan, mereka pun berkeinginan untuk membiasakan kebiasaan seperti ini setiap tahunnya Jangan lupa subscribe ya